Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menunjukkan suatu bentuk upaya pertanian komputer untuk mengantisipasi atau mengurangi resiko keamanan yang menyerang jaringan komputer Saya akan menggunakan IDS atau Intrusion Detection System IDS merupakan salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk memantau kondisi jaringan dan menganalisa paket-paket berbahaya yang terdapat dalam jaringan tersebut Untuk kali ini saya akan menggunakan Snort pada penerapan IDS-nya Untuk itu sebelumnya kita harus mengundur dan menginstall Snort-nya terlebih dahulu Kemudian setelah menginstall Snort, maka nanti akan diarahkan untuk menginstall WinPicap atau NPCAP pada komputer kita Nah karena saya telah selesai menginstall keduanya, kita langsung saja ke konfigurasi Snort-nya Kita masuk ke direktori instalasi Snort-nya di C Kita masuk ke Snort-etc Nah kemudian kita cari file konfigurasi Snort-nya yaitu konfile ini Nah kita bisa buka menggunakan Notepad atau WordPad Kita pertama akan masuk ke atau kita cari IP file-nya Nah kita cari ini Nah yang ini nanti kita akan ganti menjadi network address dari komputer kita Nah saya akan menunjukkan IP address yang saya pakai di komputer saya dulu Nah disini saya menggunakan IP address ini untuk komputer saya Nah maka nanti kita akan konversikan host ID-nya yang A5 ini ke 0 Nah kita ganti seperti itu 92.168.37.0 Nah ini adalah network address-nya Dari komputer saya Kemudian jangan lupa untuk subnet mask-nya Ini telah selesai untuk IP file-nya Nah seperti ini Nah kemudian kita cari lagi yang wrongpad Nah kemudian kita ganti yang ini Kita kasih director Snort-nya Kita bisa gunakan ini Oke Nah kita ganti menjadi seperti ini Sudah selesai tadi Oke kita lanjut ke dynamic preprocessor-nya Ada tiga bagian nanti yang kita ganti Disini Itu ada dynamic preprocessor Kemudian ada dynamic engine Sama dynamic detection Nah kita ganti directory-nya menjadi Seperti ini Oke kemudian yang kedua Untuk dynamic engine-nya Kita ganti juga Directory-nya Kemudian yang terakhir Ada dynamic detection Kita ganti juga Directory-nya Oke kemudian lanjut Kita akan membuat folder Pada directory lib Pada snort Kita masuk ke lib Nah disini kita akan Membuat folder baru Kita akan kasih nama Snort dynamic rules Kita buat folder baru Oke kita biarkan saja isinya Konsong terlebih dulu Dan kita lanjut lagi Untuk mau konfigurasinya Kita cari Include ini Nah kita berikan Tanda pagar Pada bagian Include tadi Nah ini Kita tambahkan pagar Kemudian kita akan Menambahkan Nah include Direktory snort Yang ada di etc Tadi Tambahkan Konfigurasi seperti itu Di bawahnya Kita Kita Peripaker dulu Nah kita bisa tambahkan Di bawahnya Seperti ini Dan kita lanjut Konfigurasi Konfigurasi Di nested IP Inner Kita cari Nah kita tambahkan Pagar Disini untuk Menonaktifkannya Kita tambahkan pagar Nah kemudian Nah kemudian Nah disini kita tambahkan Pagar Kemudian kita Beri pagar juga Pada White list dan black listnya Oke seperti ini Nah ini Oke Kemudian kita cari Pre-processor Kemudian inline Packet normalization Inline normalization Nah ini Nah pada Bagian ini Kita akan Nah Menonaktifkan Semacam itu Kita berikan pagar Sehingga ini Akin jadi Comment saja Oke Kemudian Kita Cari Rule Pad Nah kita akan Berikan pagar juga Kita buat menjadi Comment Nanti Kita kecualikan Pada bagian Local Rules nya Nah kita Kecualikan yang ini Untuk yang lainnya Kita beri pagar semua Kenapa? Karena kita akan Membuat rule Sendiri nanti Nah Untuk Simulasinya Nanti Kita akan Memberikan Semacam Notifikasi Alert Itu Kayak Pengeringatan Seperti itu Ketika Komputer Kita akan Diping oleh Komputer lain Yang terdapat Dalam Satu jaringan Nah kita Beri pagar Semuanya Rules Tertentu Untuk menggunakan Snore Tapi karena Saya akan Membuat rule Sendiri Maka Saya akan Matikan Semua rules Nya Kita buat Menjadi Comment Selamat Nah, selesai untuk konfigurasi snort-nya. Kemudian kita simpan dulu file konfigurasinya. Oke, setelah disimpan, kita akan membuat file local rules di directory rules di snort-nya. Nah, nantinya kita akan membuat rules sendiri. Kita akan mengisikan dengan sintaks seperti ini. Nah, di sini saya akan membuat suatu rules di mana ketika ada komputer lain yang masih terhubung dalam satu jaringan dengan komputer saya, melakukan ping kepada komputer saya, maka saya akan mendapatkan pesan peringatan dari snort seperti berikut ini. Ini nanti kita copy. Kita masukkan ke file local rules-nya. Nah, ini bisa diganti. Ini contoh. Nantinya akan memunculkan pesan peringatan seperti ini pada snort saya. Nah, kita buat dulu filenya di directory rules. Kita masuk. Nah, kita buat file baru pakai text document saja. Kita copy, paste, tekan. Kemudian kita simpan. Kita save as. Nah, kita namanya dengan local rules. Ini ekstensinya rules file-nya. Oke, kita simpan. Nah, ini bisa kita hapus text document-nya. Oke. Kemudian kita bisa menjalankan snort-nya menggunakan rules yang telah kita buat sebelumnya. yaitu memunculkan pesan peringatan ketika ada komputer lain yang ping ke komputer kita. Untuk sintaksnya adalah seperti berikut ini. Oke, sekian dari video saya untuk konfigurasi iDisk menggunakan snort-nya. Selamat mencoba untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.